hai 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 guys bersama auntie di channel megami channel kali ini kita akan mereview monster rice buckle ya guys nah ini boxnya ini tampak depan nah kalian bisa lihat ini ada monster rice buckle nya terus nanti kita bakal dapet ID corenya pancek ya nah ini ada gambar pancek sama gips terus ini bagian atasnya monster bakery lagi meremelek ya ini sampingnya nah sampingnya lagi ada lambang digipi atau sini bagian belakang nah ini step-by-step nya ya terus ini ada kombinasi kalau dia dipakein bus ya Hai nah ini juga terus dibawahnya cuma ada peringatan doang langsung aja kita buka nah ini dalamnya guys unyu banget eh nah ini kita dapet ID corenya pancek ya nah langsung aja yuk kita coba nah sekarang kita coba ya guys nah ini monster rice buckle nya dia matanya masih tertutup ya terus tapi kalau topinya dipeken nanti dia dan matanya terbuka ini lagunya lagu karnaval ya Nah kita pencet nah ini finisher nya nah kita coba melaikin lagi nah kita coba pakai bus mak bus bako ya guys nah ya agenai ya suruh ya pas Nah, kita coba pakai Magnum ya. Nah, terus kita akan coba dengan Zombie Buckle ya. Nah, kita coba dengan Zombie Buckle. Nah, kita coba Monster Ice Buckle ini di sebelah kiri ya. Nah, kita coba dengan Boost Buckle lagi. Oke. Nah, kita akan coba dengan Magnum lagi ya. Kita akan coba Revolve On ya. Kita balikin lagi. Nah, kita coba dengan Zombie Race Buckle lagi ya. Nah, kita coba dengan Zombie Buckle. Nah, kita coba dengan Zombie Buckle. Nah, kita coba dengan Zombie Buckle. Nah, Bakle ini sama ya, kayak hampir mirip sama yang di film. Warnanya kuning stabilo. Nah, terus di sini dia ada topinya. Terus ada gambar bintangnya. Samaan di sini ada plasternya ya. Nah, dia juga punya knuckles. Ada ring warna silvernya. Nah, terus di sini di tengah-tengahnya ada gambar bintangnya ya. Ada efek-efek petir gitu. Nah, gimana? Kalian suka nggak sama Monster Ice Buckle-nya? Nah, sekian review dari kami kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.